Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius, ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius sedikit saja, jangan terlalu serius nanti cepat tua, saya sampaikan itu ya. Jokowi berharap Kaisang bisa serius sedikit saja setelah menikah, Kaisang sebut kan cuma sedikit saja. Jokowi Dodo memberikan pesan kepada putra bungsunya Kaisang Pangarep setelah menikah, Jokowi menyampaikan hal itu usai pelaksanaan akadika Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di pendopo Agung Royal Ambarukmo. Menurut Jokowi, sebagai orang tua dirinya perlu menyampaikan pesan khusus, itu karena di matanya Kaisang adalah sosok yang tidak bisa serius-serius dan selengean. Jokowi Dodo meminta kepada adanya itu agar sedikit lebih serius, Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius, ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius sedikit saja, kata Jokowi Dodo Sabtu 10 Desember 2022. Walau demikian, Presiden Jokowi tidak ingin Kaisang terlalu serius, Presiden ternyata tidak ingin Kaisang cepat tua. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua, pesan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Lucunya, Kaisang pun menanggapi pesan sang bapak dengan tweet kocaknya. Kali itu seorang warganet membuat tweet pesan Jokowi kepada Kaisang dan mengetek anak bungsu Presiden Jokowi itu. Pesan Jokowi kepada Kaisang Pangarep, usai menikah, lebih serius sedikit saja. Begitu isi tweet tersebut, Kaisang pun menanggapi kocak, kan cuma sedikit saja. Rupanya ia malah menanggapi pesan itu dengan sikap selengeannya. Presiden juga mengungkapkan hadiah yang diberikan untuk penikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gunono. Kepala negara ini menuturkan cinta menjadi hadiah yang dipersembahkan dirinya dan sang istri, Iryana Jokowi Dodo, untuk penikahan putra bungsunya tersebut. Hadiah berupa cinta, kata Jokowi, saat ditemui di halaman pendopo Agung Royal Yogyakarta. Jokowi mengucap syukur karena acara akan nikah Kaisang dan Erina dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!